Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini saudara, 9 Desember, berjudul Menjual Nama Yesus Dengan Visi. Menjual Nama Yesus Dengan Visi. Dewasa ini, banyak orang yang mengaku hamba Tuhan. Mengaku hamba Tuhan memberi kesan kepada jemaat bahwa dirinya orang istimewanya Tuhan. Orang istimewanya Tuhan ditandai dengan pengakuan bahwa dirinya dapat menerima visi dari Tuhan secara langsung. Dengan menyampaikan bahwa dirinya memprevisi dari Tuhan, Maka dikesankan bahwa ia adalah orang istimewa Tuhan yang tidak sama dengan kebanyakan orang. Atau bahkan tidak sama dengan hamba Tuhan lainnya. Kalau ia seorang pendeta, ia tidak hanya memiliki legalitas sebagai hamba Tuhan. Kalau ia seorang pendeta, ia tidak hanya memiliki legalitas sebagai hamba Tuhan dari sinode. Tetapi ia juga mau merebut hati jemaat agar memperoleh pengakuan yang kuat dari jemaat bahwa dirinya adalah wakil Tuhan. Hal ini juga bisa didorong oleh adanya persaingan antar gereja dewasa ini dan persaingan antar pendeta khususnya pada gereja-gereja dan pendeta-pendeta di kota-kota besar. Bagi hamba-hamba Tuhan atau pendeta yang telah berprestasi dalam pelayanan, Seperti mereka yang telah mendemonstrasikan kuasa Allah atau mujijat, Mereka yang berhasil membangun gereja yang besar dan lain sebagainya. Ada kecenderungan merasa dirinya sudah sangat istimewa. Sehingga tergoda menciptakan visi atau sebuah visi yang dia akui dari Tuhan langsung. Tentu saja jemaat lebih mudah percaya sebab hamba Tuhan itu atau pendeta itu telah dipakai dan diperkati Tuhan. Jadi apa yang dikatakan pasti dipercaya oleh jemaat. Kalau dia mengatakan bahwa dia menerima visi dari Tuhan secara langsung, jemaat mudah percaya. Bagi hamba-hamba Tuhan seperti ini, mereka harus berhati-hati dalam bertindak. Sebab kepercayaan yang diberikan Tuhan. Kepercayaan yang diberikan Tuhan dan jemaat kepadanya. Jadi Tuhan mempercayai dia, jemaat pun juga mempercayai dia. Kepercayaan ini harus dijagai. Harus ditunaikan dengan bijaksana dalam pimpinan roh kudus. Tugas yang diembannya oleh kepercayaan Tuhan dan jemaat harus ditunaikan dengan bijaksana. Dalam pimpinan roh kudus. Saya kira kita sering mendengar ya saudaraku. Banyak gereja-gereja yang setiap tahun selalu menyampaikan visi yang baru dari Tuhan. Seakan-akan visi tersebut fresh from the oven. Bahkan tidak jarang visi yang diperoleh oleh seorang hamba Tuhan. Bukan lagi setiap tahun menjelang tahun baru. Tapi lebih sering lagi. Yaitu setiap bulan atau beberapa kali dalam setahun. Dengan diakuinya visi tersebut berasal dari Tuhan. Maka seorang pendeta atau seorang hamba Tuhan setelah tidak langsung memberi kesan bahwa dirinya orang yang dapat dipercaya. Kemudian ia menggerakkan jemaat untuk ikut terlibat dalam visi yang diakuinya itu dari Tuhan. Seperti misalnya membangun sebuah gedung, gedung gereja atau gedung pertemuan. Lalu jemaat ikut mendukung karena ia mendapat visi dari Tuhan. Itu namanya menjual nama Yesus dengan visi. Kalau visinya memang berasal dari Tuhan. Maka hal itu tidak menjadi masalah untuk dirinya dan bagi orang lain. Tetapi kalau visi itu sebenarnya bukan berasal dari Tuhan. Maka ia menjadikan dirinya sebagai Nabi Palsu. Dan menggunakan nama Tuhan dengan sia-sia. Sudara tahu Nabi Palsu seperti ini akan dihukum Tuhan dengan hukuman yang berat. Lebih baik batu kilangan, sebuah batu kilangan diikat di lehernya dan dibuangnya ke dalam laut. Paulus mengatakan mereka yang menjadi Nabi Palsu. Yang juga mengajarkan Injil yang salah layak untuk terkutuk. Paulus yang bicara. Terkutuklah mereka. Sekalipun malekat yang memberitakan Injil. Bukan seperti Injil yang aku yang kami sampaikan. Rupanya dari dulu sudah ada Injil-Injil palsu itu. Mengemukakan hal ini bukan berarti kita anti visi. Juga bukan bermaksud tidak mengatakan bahwa Tuhan tidak lagi menyampaikan visinya kepada hamba-hambanya. Sesungguhnya Tuhan masih bekerja aktif sekarang ini. Tuhan mengendaki agar orang percaya dapat menjadi kawan sekerjanya untuk menyelesaikan atau menuntaskan tugas Bapak. Tuhan pasti masih memberikan visinya. Tetapi harus diingat banyak orang tidak menyampaikan visi atau tidak memperoleh visi dari Tuhan dan tidak menyampaikan visi dari Tuhan tersebut. Tetapi banyak orang yang membuat visi sendiri. Visi berasal dari dirinya sendiri. Tapi diakuinya dari Tuhan. Bagaimana membedakan visi dari Tuhan dan visi yang bukan berasal dari Tuhan? Pertama, harus dilihat dari isi khutbah penerita tersebut. Kalau khutbahnya saja tidak sesuai dengan Alkitab. Yang biasanya khutbah-kutbahnya menekankan berkat jasmani atau teologi kemakmuran. Maka visi yang diakuinya, yang berasal dari Allah itu patut disangsikan. Khutbah yang benar pasti menekankan kesempurnaan karakter. Terlepasnya dari ikatan percintaan dunia ini. Membela pekerjaan Tuhan tanpa batas. Dan menekankan pengharapan kehidupan yang akan datang. Kalau khutbahnya saja sudah tidak sesuai Alkitab. Bagaimana dia bisa menerima visi dari Tuhan? Kedua, kalau visi yang dari Tuhan pasti bersifat spesifik. Dan bertujuan bagi kepentingan pekerjaan Tuhan. Bukan untuk kepentingan pribadi atau institusi. Tetapi kalau visi itu bernuansa panggilan umum bagi orang percaya. Pasti visi itu dikarang-karang. Seperti misalnya tahun ini mencanangkan visi hidup berbuah-buah. Nah, hidup berbuah-buah bukan visi tahunan itu kehidupan setiap hari. Memenangkan jiwa. Itu visi tiap hari bukan tahunan. Menjadi sempurna seperti Yesus. Itu visi hari-hari bukan visi tahunan dan lainnya dan lain sebagainya. Yang bersifat panggilan umum. Visi-visi seperti itu pasti direkayasa. Atau dibuat-buat sendiri. Sebab hidup berbuah-buah memenangkan jiwa menjadi sempurna seperti Bapak adalah panggilan yang harus digumuli setiap hari. Bukannya diganti setiap tahun. Sudara ku tahu. Visi yang direkayasa biasanya bukan untuk kepentingan Tuhan secara murni. Jadi, Tuhan pasti memberikan visinya. Tapi harus diingatkan banyak orang tidak menyampaikan visi dari Tuhan. Tetapi visi yang berasal dari diri sendiri. Dan peringatan ini, sudara ku sekalian. Dan penting sekali untuk jemaat Tuhan supaya jangan terperdaya oleh ajaran-ajaran yang tidak sesuai Alkitab tersebut. Dan itu akan membawa dampak yang negatif untuk pertumbuhan iman kekristenan yang murni. Kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian. Soal kerasinya.